Ya, pemirsa badut dan cosplay robot hibur ratusan anak korban banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Trauma healing bertujuan agar anak-anak korban banjir tidak trauma dan tetap bergembira. Bernyanyi dan menari. Inilah kegiatan ratusan anak terdampak banjir di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang mengikuti trauma healing di aula Kelurahan Setempat. Trauma healing bertujuan untuk menghibur anak-anak agar tetap gembira dan tidak mengalami trauma atas bencana banjir yang menimpa. Anak-anak tampak gembira melihat atraksi para badut. Kegiatan trauma healing ini diinisiasi oleh komunitas badut dan robot Pekalongan. Harapannya anak-anak bisa terhibur, sehingga juga salah satu selain terhibur juga terbiasa ya. Istilahnya dengan adanya musibah, anak-anak tetap happy. Istilahnya tidak menjadi panik, tidak menjadi sedih, sehingga anak-anak yang mengalami dampak ini juga tetap kuat menghadapi kenyataan. Sementara itu banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Pekalongan sudah surut di sejumlah titik. Ketinggian air yang semula mencapai 1 meter menyusut sekitar 20 sampai 40 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah. Warga pun berharap pemerintah bisa segera membangun tanggul dan bantuan pompa air untuk mengatasi banjir musiman ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews, Korken.